Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua, cerita pun dimulai Saat Zhou Yuan merasakan saluran meridian ketiga yang semakin longgar di tubuhnya, dia melompat ke girangan Dung, lompatan ini segera memisahkan dirinya dari tanah Air menabraknya dan dengan tabrakan, Zhou Yuan dengan kejam ditampar ke danau di bawah di tengah-tengah teriakan yang menyedihkan Wajah bersemangat Zhou Yuan muncul dari perairan danau Matanya tampak menyala dengan semangat saat dia melihat air terjun jadi spirit raksasa Dia tidak pernah membayangkan bahwa menggunakan kekuatan rohnya akan benar-benar membantunya menyerap energi kuarsa di dekatnya Yang lain hanya mampu menyerap energi kuarsa dari air yang mengenai tubuh mereka Tetapi dia memiliki kemampuan untuk secara sadar menyerap dan jangkauannya jauh lebih besar Perbedaan itu tidak perlu dikatakan Pada tingkat ini, aku akan dapat membuka blokir saluran meridian ketiga dalam beberapa hari Menurut perkiraan Zhou Yuan, dia kemungkinan akan membutuhkan setengah bulan atau lebih untuk membuka blokir saluran meridian ketiganya Namun, perkiraan itu sekarang telah dipersingkat lebih dari setengahnya Dari ini, orang bisa tahu seberapa efektif air terjun jadi spirit itu Ini adalah manfaat yang dibawa oleh roh panggung ilusi Zhou Yuan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas Siswa lain tidak mengetahui metode penempaan roh Oleh karena itu, roh mereka tidak mungkin sekuat miliknya yang secara alami menyebabkan tidak dapat merasakan energi kuarsa atau secara sadar menyerapnya Doom Sementara Zhou Yuan dengan gembira mendesah, sesosok juga jatuh ke air di sampingnya Sebuah kepala muncul, mengungkapkan Su Yuwei Wajahnya yang cantik agak pucat dan memar bisa terlihat di seluruh pergelangan tangannya Tatapan Zhou Yuan melanjutkan jalannya ke bawah sebelum sampai ke titik di mana ia tidak bisa lagi berpaling ketika gelombang panas tempatnya melonjak ke hidungnya Karena air, pakaian Su Yuwei basah dan erat memeluk sosoknya yang cantik menyebabkan lekuk tubuhnya yang sangat mempesona terlihat Dia bahkan bisa samar-samar melihat kulit putihnya yang bersinar dengan cahaya masa muda Biur, namun, sebelum Zhou Yuan bisa melihat lebih baik, air menyiram wajahnya Pandangannya terangkat hanya untuk menemukan Su Yuwei memelototinya dengan wajah merah padam Zhou Yuan tertawa hampah, Su Yuwei mengertakkan giginya yang putih pucat Orang ini benar-benar mahir dalam hal mengambil keuntungan dari orang lain Jika itu orang lain, dia pasti sudah lama mengirim tamparan Namun, dia tidak bisa mengumpulkan kebencian apapun untuk Zhou Yuan dan hanya merasa malu dan marah Penjahat, Su Yuwei mendorong dengan tangannya, menyebabkan gelombang air menabrak kepala Zhou Yuan Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan yang dihasilkan untuk terbang dengan anggun keluar dari air Dengan gesit mendarat di tepi danau ketika cahaya Genesis Qi mengalir di sekitar tubuhnya Dengan cepat menguapkan air dengan pakaian basahnya Zhou Yuan yang bahkan lebih basah kuyuk tanpa daya menggelengkan kepalanya Sebelum juga meninggalkan danau, mendarat di tempat kosong di dekatnya Kebahagiaan terungkap di mata cutian yang ketika dia melihat mereka berdua sambil memuji, tidak buruk Kalian berdua bertahan selama sekitar 10 menit Itu waktu yang cukup bagus untuk timer pertama Dengan pengecualian yang Zai dan Song Kyus Hui, mayoritas anggota kelas A yang lebih tua Mereka hanya berhasil bertahan sekitar 10 menit Dengan demikian, kinerja Zhou Yuan dan Su Yuwei cukup bagus untuk siswa baru yang melakukan kontak dengan air terjun jade spirit untuk pertama kalinya Di sampingnya, wajah Yang Zai, Song Kyus Hui dan murid-murid yang lebih tua dipenuhi dengan kekaguman saat mereka melihat keduanya Meskipun mereka tidak terlalu terkejut dengan pencapaian Su Yuwei karena dia adalah seorang praktisi 4 saluran, itu berbeda untuk Zhou Yuan Yang terakhir hanya membuka 2 saluran, namun tingkat toleransinya tidak lebih lemah dari pembuka 4 saluran Hei hei, jika waktu menyedihkan seperti itu dapat dianggap cukup bagus, air terjun jade spirit benar-benar telah disiasiakan Sementara mereka menghela nafas dengan takjub, sebuah senyuman tiba-tiba terdengar, menyebabkan suasana berhenti sejenak Selanjutnya, tatapan marah berbalik ke arah suara satu per satu Namun, mereka membeku ketika melihat siapa yang berbicara Alis Zhou Yuan sedikit berkerut, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa sekelompok besar orang telah tiba pada waktu yang tidak diketahui Di depan kelompok itu, Qi Yue yang tampan berdiri tegak dengan tangan di belakang punggungnya, mengeluarkan aura yang bermartabat Di sampingnya adalah Liu Xi yang cantik dan menarik perhatian Jijik saat ini terlihat di wajahnya saat dia menatap anggota kelas A Dialah yang berbicara sebelumnya Siswa kelas B lainnya juga menunjukkan penghinaan di wajah mereka seolah-olah memandang rendah kinerja siswa kelas A Kelas B, wajah yang Zai diliputi amarah sementara yang lain juga dipenuhi amarah karena komentar yang tidak pantas Untuk datang dan mengkritik mereka bahkan selama pelatihan mereka adalah tindakan yang sangat tidak dapat ditoleransi Mata Zhou Yuan berubah sedikit beku ketika dia melirik Liu Xi dan berkata dengan suara datar Bolehkah saya bertanya berapa lama Anda bertahan di air terjun Jade Spirit selama pertama kalinya Wajah cantik Liu Xi menjadi kaku Dia jelas marah tetapi tidak bisa menjawab Kiyue tersenyum dangkal saat dia menyela Tidak perlu bagi pangeran untuk menurunkan diri ke levelnya Saya tidak terlalu jelas tentang berapa lama Liu Xi berhasil bertahan selama pertama kalinya Tetapi saya ingat bahwa saya bertahan selama 30 menit Meskipun mereka tahu bahwa Kiyue melakukan ini dengan sengaja Yang Zai, Song Kyu Sui dan banyak anggota kelas A tidak mampu membalas dan merasa sedikit sedih Pertama kali Kiyue sudah 30 menit Sementara mereka di sisi lain nyaris tidak dapat mencapai waktu sedikit lebih dari 20 menit bahkan sampai sekarang Dengan kelainan seperti Kiyue di kelas B, akankah kelas A mereka bisa bangkit kembali? Moral kelas A agak rendah untuk sementara waktu Apakah kalian masih berniat untuk berlatih? Sementara mereka diam, suara keras cutian yang menggelegar di udara Dia melihat ke arah Kiyue dan yang lainnya dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi Jika bukan giliran kelas B, jangan datang ke sini dan mengganggu pelatihan orang lain atau Anda akan dihukum Siswa kelas B kembali menyusut menanggapi tatapan dingin cutian yang Hanya Kiyue yang tetap tidak terpengaruh saat dia menjawab dengan senyum acuh tak acuh Tidak perlu marah kepala sekolah, kita hanya berkumpul di sini terlebih dahulu untuk menunggu giliran kita di air terjun jadi spirit Jika hanya menonton akan mengganggu pelatihan mereka, siswa kelas A benar-benar akan menjadi agak terlalu manja Para siswa kelas A dengan penuh kebencian menggertakkan gigi setelah mendengar ejekan yang tersembunyi dalam kata-katanya Cutian yang meliriki Kiyue sebelum menarik tatapannya dan berkata dengan suara keras, lanjutkan pelatihan Ketika mereka mendengar ini, Yang Zai dan yang lainnya berbalik dan menuju air terjun jadi spirit lagi Namun, sekarang ada suasana hati yang agak tertekan berkeliaran di sekitar mereka Orang itu benar-benar menjijikan Su Yui bergumam dengan suara rendah Suasana yang awalnya cukup baik benar-benar hancur oleh kedatangan Kiyue Zou Yuan dengan lembut mengetukkan jari-jarinya di udara saat dia melihat ke arah Kiyue dan berkata Apakah setengah jam dianggap lama? Setelah berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa lagi Melainkan berbalik dan berjalan menuju air terjun jadi spirit Karena Kiyue telah memutuskan untuk menggunakan taktik curang seperti itu untuk menurunkan moral kelas A Zou Yuan tidak mungkin membiarkannya lolos begitu saja Cih, lidah yang tajam Lihat dia, apakah dia benar-benar percaya dia bisa dibandingkan denganmu? Liu Xi tidak bisa menahan tawa penghinaan saat dia melihat sosok Zou Yuan yang pergi Jelas bahwa dia menganggap kata-katanya sebagai penolakan keras kepala untuk mengakui kekalahan Kinerja Zou Yuan dalam ujian itu tidak buruk, tetapi dia harus melihat siapa dia bersaing dengannya Bagaimanapun, Kiyue adalah siswa terkuat di Institut Zou Besar Kiyue tersenyum, senyum yang dipenuhi dengan sensasi bermain-main Kalau begitu aku harus memeriksanya nanti Namun, saya berharap dia mencoba untuk pamer karena dia akan menjadi orang yang menderita pada akhirnya Anggota kelas B lainnya setuju dengan Ang Bukan Demikian juga, mereka tidak tahu persis kualifikasi apa yang dimiliki oleh seorang praktisi dua saluran Seperti Zou Yuan yang percaya bahwa ia harus menghibur anggapan bahwa ia dapat bersaing dengan Kiyue Di bawah tatapan penuh harap dari kelompok kelas B Zou Yuan sekali lagi tiba di hadapan air terjun jadi spirit Dia memandangi semburan air tanpa henti dan mengambil langkah tanpa sedikitpun keraguan Dung, dengan tubuhnya sekarang di dalam air terjun Kaki Zou Yuan sedikit membungkuk, mencengkeram tanah dengan erat Air yang mengamuk menabraknya saat dia menutup matanya dan roh di antara alisnya mulai bergetar Kekuatan hisap yang sulit dideteksi untuk orang biasa muncul secara sembunyi-sembunyi Gumpalan energi kuarsa segera menyatu dari tirai air, menampar tubuhnya bersama dengan air yang keras Genesis gathering rune di punggungnya memancarkan cahaya saat itu tanpa henti menyerap setiap untai energi kuarsa ke dalam tubuhnya Helai energi lembut dan dingin mengendap di dalam tubuh Zou Yuan secara substansial menghilangkan rasa sakit yang intens di manapun ia lewat Awalnya tubuh Zou Yuan agak goyah secara bertahap tumbuh stabil Tidak peduli bagaimana air terjun itu menubluknya, tubuhnya tetap tidak bergerak seperti batu Pada saat yang sama, untai energi kuarsa melonjak di tubuhnya, terus-menerus menyerang saluran meridian ketiganya Menyebabkannya menjadi lebih longgar dan lebih longgar Biur, biur, siswa sekali lagi jatuh ke danau satu demi satu Mungkin karena moral mereka yang rendah, kinerja banyak siswa bahkan lebih buruk daripada sebelumnya Waktu mereka mampu bertahan lebih pendek Di tepi danau, wajah cutian yang menjadi hitam pekat saat dia menyaksikan ini Di sisi lain, senyum di wajah Qi Yue, Liu Xi dan siswa kelas B lainnya tumbuh semakin luas Biur, Su Yue juga jatuh ke air Dia telah bertahan selama 20 menit penuh saat ini Sebuah prestasi yang membuat siswa kelas A berseru dengan kagum Waktu ini dengan cepat mendekati Yang Zai dan Song Kyushui Penampilan Su Yue juga membuat ekspresi cutian yang sedikit cerah Hampir segera setelah Su Yue, Yang Zai dan Song Kyushui juga mendarat di air dengan napas dalam Mereka masih tidak bisa bertahan 30 menit Seluruh kelompok diam ketika mereka meninggalkan air Mandi dalam suasana yang agak menyesakkan Tiba-tiba, suara Su Yue yang sedikit khawatir terdengar Zou Yuan masih di sana Kelompok itu tertegun saat mendengar ini dan tatapan mereka berbalik ke arah air terjun jadi spirit Benar saja, mereka melihat bayangan samar sosok di dalam Song Kyushui menutup mulutnya dengan tangan ketika dia berteriak Zou Yuan akan mencapai 30 menit Yang Zai menggaruk kepalanya, ekspresi tidak percaya di wajahnya Tidak seperti mereka, alis Su Yue dirajut bersama, khawatir mengaburkan matanya Dia khawatir bahwa Zou Yuan sengaja mendorong dirinya sendiri melebihi batas dan dengan keras kepala bertahan Jika itu yang terjadi, itu justru akan melukai tubuhnya dan memengaruhi pembukaan salurannya Menarik, Qi Yue tidak bisa menahan tawa pelan saat dia menyaksikan Kedalaman matanya penuh penghinaan saat dia menatap siluet samar di air terjun Dari apa yang bisa dilihatnya, sikap keras kepala Zou Yuan hanya akan melukai dirinya sendiri Saya tertarik untuk melihat berapa lama dia bisa terus bertindak tangguh Liu Xi mencibir, wajahnya yang cantik tampak gloating Oleh karena itu, tatapan semua orang diarahkan pada sosok di air terjun Mereka begitu terpesona sehingga Su Yue dan yang lainnya tidak berminat untuk naik lagi Dan akhirnya berdiri di sana menonton Di bawah tatapan tegang mereka, waktu dengan cepat mengalir 30 menit, 40 menit, 1 jam Pada saat mencapai 1 jam, semua orang di tepi danau telah menjadi sunyi Bahkan mata Qi Yue mulai berkedip dalam ketidakpastian Perlahan-lahan mengerutkan kening saat kegelisahan perlahan merayap di dalam dirinya Siswa kelas B saling memandang Satu jam, selain Qi Yue, tidak ada seorang pun di kelas B mereka yang bisa mencapai ini Selanjutnya, Qi Yue adalah seorang praktisi saluran 6 Bagaimana dengan Zou Yuan? Hanya dua saluran, Liu Xi dengan erat mengepalkan rahangnya dan hanya bisa bergumam Mungkinkah sesuatu terjadi? Boom! Tepat saat kata-katanya memudar, suara terdengar dari air terjun Semua orang hanya bisa menyaksikan saat tubuh Zou Yuan akhirnya jatuh Dengan kepala terlebih dahulu terjun ke danau di bawah Sosoknya muncul di danau, tetapi matanya tertutup rapat Setelah melihat ini, Liu Xi segera mencibir Sepertinya luka-lukanya tidak ringan Saat cibirannya muncul, Zou Yuan tiba-tiba membuka matanya Semua orang bisa melihat aliran genesis Qi meringkuk di tubuhnya Menyebabkan pusaran air terbentuk di perairan danau sekitarnya Lengan bajunya mengepak saat gemuruh samar menyebar dari tubuhnya Aliran kejadian Qi bergegas ke dia, menyebabkan auranya melambung In ini, mata Qi Yue, Liu Xi dan yang lainnya menyusut ketika mereka melihat ini Bagaimana ini mungkin? Su Yue, Yang Zai, Song Kyus Hui juga tersentak Wajah Cu Tianyang bergetar karena emosi Matanya tampak bersinar ketika dia menatap Zou Yuan Berhenti di antara setiap kata sambil bergumam Untuk berpikir, dia benar-benar membuka blokir saluran meridian ketiganya Di danau, genesis Qi melonjak di sekitar tubuh Zou Yuan Aliran cahaya tampak mengalir di kulitnya ketika gelombang yang tak terlihat menyebar keluar Mendorong kembali air danau di sekitarnya sehingga mereka tidak dapat mengalir kembali Di tepi danau, semua orang bermata lebar dan mulut terbuka ketika mereka menatapnya Adegan ini sangat akrab bagi mereka Itu adalah adegan yang hanya muncul ketika seseorang membuka saluran meridian seseorang Membuka saluran ketiganya Bagaimana mungkin? Hijau dan putih menyatu di wajah Liu Xi yang menarik saat sensasi terbakar menyapuinya Dia sebelumnya mengejek Zou Yuan karena berlebihan Siapa yang bisa mengantisipasi bahwa yang terakhir tidak hanya akan terluka Tetapi bahkan membuka blokir saluran meridian ketiganya di tempat yang tepat Ekspresi di mata Qi Yue berubah mengerikan saat ini Lima jarinya mengepal rat saat dia menatap Zou Yuan seperti ular berbisa Sementara kemarahan mendidih di dalam hatinya Dia juga tidak pernah membayangkan hasil seperti itu Selain itu, apa yang tidak bisa dia pahami adalah bagaimana dua saluran tubuh Zou Yuan bisa bertahan selama satu jam di air terjun jadi spirit Bagaimana dia melakukannya? Anggota kelas B lainnya terdiam saat mereka saling memandang Jelas terintimidasi dan kagum dengan adegan ini Di danau, cahaya terang melintas di mata Zou Yuan yang tertutup rapat saat mereka perlahan-lahan terbuka Dia menunduk, melihat cahaya genesis Qi yang berputar-putar di sekitar tubuhnya Kegembiraan yang tak terkendali menggelegak di dalam hatinya ketika dia merasakan saluran meridian ketiga yang sekarang sama sekali tidak terblokir Dia juga tidak pernah berharap bahwa dia benar-benar akan membuka saluran meridian ketiganya Menurut perkiraan aslinya, dia membutuhkan setidaknya beberapa hari pelatihan Namun, dia tampaknya agak meremehkan energi kuarsa dari air terjun jadi spirit Sejumlah besar energi kuarsa yang diserap memungkinkannya untuk membuka blokir saluran meridian ketiganya hari ini Sayangnya, energi kuarsa kemungkinan sangat efektif karena ini adalah pertama kalinya aku menyerapnya Begitu tubuh saya menjadi terbiasa, tidak akan ada lagi hasil yang cepat dan terlihat Zhou Yuan bergumam pada dirinya sendiri ketika suka cita terungkap di matanya Meski begitu, membuka saluran meridian ketiganya membuat Zhou Yuan sangat bahagia Bagaimanapun, itu hanya beberapa hari sejak dia membuka blokir saluran keduanya Dengan tawa lembut ke dalam, ujung kaki Zhou Yuan mendorong saat tubuhnya terbang ke tepi danau Ketika dia mengangkat kepalanya, dia mendapati semua orang menatapnya dengan diam Puk-puk-puk, tepuk tangan tiba-tiba terdengar Wajah Cu Tianyang yang biasanya tidak tersenyum dan serius saat ini dihiasi oleh senyum hangat Matanya dipenuhi dengan emosi saat dia menatap Zhou Yuan dan bertepuk tangan Su Yue, Yang Zai, Song Kyu Sui dan yang lainnya kembali sadar dan segera mulai bertepuk tangan saat wajah mereka dibanjiri kegembiraan Mereka baru saja diintimidasi oleh Qi Yue, menyebabkan semangat mereka menurun Siapa yang bisa membayangkan bahwa catatan Qi Yue akan dipecahkan oleh Zhou Yuan dalam sekejap mata Bahkan meninggalkan bekas jauh di belakang Dengan tubuh dua saluran belaka, dia bertahan di air terjun jadi spirit selama satu jam Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di Grid Zhou Institute Tepukan kerumunan orang pertama mengejutkan Zhou Yuan, tapi dia segera tersenyum Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya dan garis pandangnya berbalik ke arah Qi Yue dan siswa kelas B lainnya Setelah melihat Zhou Yuan melihat ke belakang, anggota kelas B tampaknya menyusut ke belakang saat wajah mereka terbakar Lagi pula, mereka telah mengejeknya beberapa saat yang lalu dan sebelum mereka bahkan bisa berkedip, ejekan mereka sekarang telah menghidupkan mereka Wajah dingin Liu Xi berubah dengan cara yang sangat celek, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun Yang bisa ia lakukan hanyalah menggigit giginya dengan paksa Sebaliknya, Qi Yue memasang ekspresi gelap saat suara serem merembes di sela-sela giginya Bagus, bagus sekali, pangeran Zhou Yuan benar-benar melampaui harapan seseorang Zhou Yuan meliriki Qi Yue dengan acuh-ta'acuh dan menjawab dengan senyum tipis Bersikaplah baik-baik jika kamu ingin menonton dan berhenti mencoba mengadakan drama di sini Kami benar-benar tidak punya waktu untuk menghibur kalian Sudut mata Qi Yue berkedut, tapi dia akhirnya menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya Namun, mata yang memandang ke arah Zhou Yuan menjadi semakin mengancam dan dingin Zhou Yuan tidak lagi peduli dengan Qi Yue setelah melihat ini Dia menoleh dan tersenyum ke arah Zhou Yue, Yang Zai, Song Kyu Sui dan yang lainnya saat dia berkata Ayo lanjutkan Tidak banyak waktu yang tersisa Dari enam jam yang mereka miliki, hampir setengahnya berlalu Baik, menanggapi semua siswa kelas A, semangat mereka meningkat dengan cepat Tatapan yang melihat ke arah Zhou Yuan jauh berbeda dari sebelumnya Sebelumnya, ada sedikit mentalitas seorang siswa senior yang melihat seorang siswa baru Namun, prestasi Zhou Yuan tidak hanya diintimidasi Qi Yue dan seluruh kelas B Itu juga membuat mereka, siswa kelas A, merasa lebih menghormati Zhou Yuan Di sampingnya, Cu Tianyang diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat siswa kelas A mendapatkan kembali semangat mereka Tatapan yang dia lihat ke arah Zhou Yuan secara tidak sadar menjadi semakin senang Selama setahun terakhir, Qi Yue praktis adalah sebuah batu besar yang membebani hati semua siswa kelas A Membuat mereka merasa seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa menang darinya Tapi Zhou Yuan telah memberitahu semua orang hari ini bahwa bukan tidak mungkin mengalahkan Qi Yue Seperti kata pepatah, selalu ada seseorang yang lebih baik Sebelumnya, tidak ada yang bisa mengendalikan Qi Yue karena seseorang belum muncul Tapi sekarang Seseorang akhirnya muncul Cu Tianyang diam-diam berpikir sambil menatap Zhou Yuan Di bawah air terjun Jade Stirit, siswa kelas A yang sekarang bersemangat melanjutkan pelatihan mereka sekali lagi Sementara air terjun bergemuruh menyapu mereka, sosok-sosok yang berdiri di dalam tampaknya menjadi jauh lebih kuat Pada periode waktu berikutnya, Zhou Yuan mempertahankan waktu satu jam selama setiap upaya Sebuah fakta yang membuat semua orang berseru kagum Tidak ada yang bisa mengerti bagaimana dia melakukannya Yang paling penting, Zhou Yuan masih agak hidup bahkan setelah bertahan selama satu jam Dan beberapa memar terlihat di tubuhnya Penampilan ini membuatnya tampak seolah air terjun itu tidak dapat merusaknya sama sekali Oleh karena itu, tatapan yang memandang ke arah Zhou Yuan semakin hormat Sesi pelatihan enam jam segera berakhir Selanjutnya, siswa kelas A yang bersemangat berjalan melewati siswa kelas B di bawah pimpinan Zhou Yuan Siswa kelas B terdiam ketika mereka menyaksikan mereka pergi Liu Xi dengan penuh kebencian menggertakkan giginya dan berkata Bertingkah sangat senang hanya karena dia bisa bertahan sebentar lagi Apakah dia benar-benar berpikir bahwa membuka saluran meridian ketiganya akan membuatnya bisa terbang? Qi Yue, Anda tidak bisa membiarkannya terus melakukan sesukanya Qi Yue tanpa ekspresi saat dia dengan dingin berkata Apa terburu-buru? Kilau dingin berdenyut di matanya saat dia menoleh dan melihat ke arah air terjun Roh Giok yang sangat besar Beberapa saat kemudian, dia dengan dingin terkekeh dan berkata Sepertinya air terjun Jade Spirit ini agak berguna baginya Kilatan dingin melintas di matanya saat dia melihat ke arah Liu Xi Tidakkah kamu berpikir bahwa enam jam sedikit terlalu banyak untuk kelas A? Mata Liu Xi cerah setelah mendengar ini Maksud kamu apa? Qi Yue terkekeh saat tampilan tak menyenangkan di wajahnya memudar Kebetulan saya sebelumnya mendengar guru kelas Su menyebutkan betapa tidak adilnya alokasi air terjun Jade Spirit Master kelas lainnya juga memiliki beberapa pendapat mengenai hal ini Tidak ada yang akan mengatakan apa-apa jika kelas A mampu menjulang di atas kelas-kelas lain seperti sebelumnya Tetapi apakah kelas A saat ini memiliki kualifikasi seperti itu? Apakah mereka masih memiliki wajah untuk menganggap diri mereka pemimpin kelas setelah dua tahun berturut-turut ditekan oleh kelas B kita? Qi Yue melihat ke arah Zhou Yuan dan yang lainnya telah pergi Kilatan dingin di matanya semakin dingin sementara senyum yang tergantung dari bibirnya dipenuhi dengan ejekan Saya merasa bahwa ini memang saatnya untuk berurusan dengan masalah alokasi air terjun Jade Spirit ini Waktu di Great Zhou Institute mengalir sangat cepat Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu Lebih dari setengah bulan ini, Zhou Yuan secara bertahap mulai terbiasa dengan gaya hidup pelatihan di kelas A Namun, sangat disayangkan bahwa pelatihan air terjun Jade Spirit tidak lagi efektif setelah membuka blokir saluran meridian ketiganya Meskipun ini yang terjadi, saluran meridian keempatnya secara bertahap diblokir dengan bantuan energi kuarsa Benar-benar membuka saluran itu hanya masalah waktu Keesokan pagi harinya, Zhou Yuan baru saja meninggalkan istana dalam setelah menyelesaikan sarapannya ketika dia melihat siluet cantik di taman bunga terdekat Menyebabkan jantungnya sedikit bergetar Air terjun Jade Spirit di Great Zhou Institute akan dibuka lagi hari ini Namun, keefektifan air terjun Roh Giok telah sedikit jatuh pada Zhou Yuan karena tubuhnya sepertinya sudah terbiasa dengan energi kuarsa Oleh karena itu, Zhou Yuan harus memikirkan cara lain untuk tumbuh lebih kuat Genesis Gathering Rune digambar di tubuhku setiap kali aku memasuki air terjun Jade Spirit Dalam seni genesis Rune sangat tinggi dan jauh melampaui master genesis Rune di institut Aku bertanya-tanya apakah dia tahu tentang genesis 1 gathering Rune yang lebih efektif Jika dia melakukannya, efisiensi penyerapan energi kuarsa ku akan naik ke tingkat yang lebih tinggi Ketika pikirannya mencapai titik ini, mata Zhou Yuan tanpa sadar sedikit cerah Langkahnya semakin cepat ketika dia berjalan ke pavilion batu di dalam taman bunga Yao Yao dengan anggun berdiri di pavilion batu Ujung genesis Rune brush di tangannya bergerak ke sana kemari pada gulungan yang telah diletakkan di tablet Wajahnya yang cantik dan adil saat ini sepenuhnya terkonsentrasi Penampilannya yang sungguh-sungguh bekerja ini memberikan semacam pesona khusus Zhou Yuan diam-diam tiba di sisi Yao Yao dan melihat ke arah gulungan itu Hanya untuk menemukan bahwa itu adalah lukisan pemandangan Barisan gunung di dalamnya berkelok-kelok seperti naga yang mengular Sementara sungai yang berkelok-kelok seperti air sungguhan di bawah sinar matahari Ekspresi Zhou Yuan berangsur-angsur menjadi serius saat dia mengamati karya seni yang megah Jejak keheranan naik di matanya ketika dia menyadari bahwa ada pukulan genesis Rune yang tersembunyi di dalam lukisan itu Gambar itu menyembunyikan genesis Rune yang sangat mendalam Ini jelas bukan genesis Rune tingkat rendah Sensasi sedingin es membasahi seluruh tubuh Zhou Yuan Sementara dia mencoba merasakan genesis Rune seolah-olah dia sedang menghadapi semacam makhluk mengerikan Sementara itu, undulasi menakjubkan perlahan berdenyut dari lukisan itu Zhou Yuan kewalahan karena terkejut ketika dia berteriak dalam hatinya Kejadian-kejadian ini kemungkinan telah mencapai kelas 3 Grade 3 genesis Rune Bahkan ahli panggung gerbang surga tidak berani meremehkan satu Selain itu, hal yang paling mengejutkan Zhou Yuan adalah Yao Yao mampu memadukan genesis Rune dalam lukisan pemandangannya Dari sini, orang bisa melihat seberapa dalam penguasaannya terhadap genesis Runes Sementara Zhou Yuan terbenam dalam lukisan pemandangan genesis Rune Tangan kecil yang adil menghalangi pandangannya, memungkinkannya untuk kembali ke akal sehatnya Penguasaan genesis Rune-smu saat ini belum mencapai level itu Jatuh terlalu dalam ke dalamnya akan melukai rohmu Suara datar Yao Yao ditransmisikan ke telinganya Benar saja, Zhou Yuan merasa sedikit pusing setelah mendengar ini Dia buru-buru berbalik dan menghela nafas dengan kagum Pencapaian besar sis Yao Yao di genesis Rune memang luar biasa Dia melihat ke arah Yao Yao dengan mata penuh rasa ingin tahu Bolehkah aku bertanya apa yang bisa menggambar kakak kelas tertinggi genesis Rune Yao Yao Secara normal, Rune kejadian tiga tingkat sebanding dengan seorang praktisi gerbang surga Jika kelas empat, bahkan ayah Zhou Yuan, Zhou Qing, harus agak waspada Sayangnya, bahkan di seluruh Zhou Agung Orang yang paling terampil dalam kejadian Rune yang tahu Zhou Yuan tidak mampu menggambar tingkat empat genesis Rune Yao Yao dengan lembut menggulung lukisan di depannya saat dia berkata Untuk saat ini, aku hanya bisa menggambar genesis tiga Rune kelas tiga Tetapi jika saya membuat persiapan yang cukup, mungkin untuk mencoba kelas empat Zhou Yuan tidak bisa menahan tawa Kekuatan kelas tiga genesis Rune mampu menandingi praktisi panggung gerbang surga Dengan kata lain, Yao Yao mungkin terlihat lemah karena dia tidak dapat menggunakan genesis Ki Tetapi dalam pertempuran yang sebenarnya dipersenjatai dengan kekuatan genesis Rune Bahkan praktisi panggung gerbang surga tidak akan bisa menghentikannya Tidak bisa percaya bahwa Tuhan mengharapkan aku untuk melindunginya Siapa sebenarnya yang akan melindungi? Zhou Yuan tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya Seolah dia tahu apa yang dipikirkan Zhou Yuan, Yao Yao meliriknya dan berkata Kakek Hei tidak mengandalkanmu saat ini Yang dia andalkan adalah masa depanmu Hati Zhou Yuan sedikit bergetar ketika dia mengingat hari ketika Chang Yuan mengirim Yao Yao dan dia pergi Saat itu, Chang Yuan jelas telah memberikan perasaan urgensi Seolah-olah ada bahaya yang akan datang yang bahkan dia tidak percaya diri untuk menghadapinya Zhou Yuan memeriksa, kakak Yao Yao, apakah anda tahu asal-usul guru Chang? Chang Yuan memiliki kekuatan yang tak terduga Bahaya yang tidak diketahui yang bahkan dia tidak yakin bisa atasi pasti akan menjadi teror yang ekstrim Karena itu, Zhou Yuan ingin tahu lebih banyak sehingga dia bisa mempersiapkan diri Pandangan kosong muncul di mata Yao Yao yang cantik ketika dia mendengar ini dan dia mengambil liontin batu giyok kuno dari pakaiannya Sebuah lotus api tujuh warna seperti kehidupan telah diukir di liontin Dia membelai liontin dan dengan lembut menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan suara kecil Kakek Hei tidak pernah mengatakan apa-apa padaku Zhou Yuan tertawa pahit Chang Yuan dan Yao Yao tidak diragukan lagi dipenuhi dengan misteri yang tidak dapat dia selidiki Melihat Yao Yao yang agak tertekan Zhou Yuan tidak berani menyelidiki lebih jauh dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan Kakek Yao Yao, apa kamu tahu genesis gathering rune? Yao Yao menjawab dengan sikap linglung Genesis gathering rune adalah kelas satu genesis rune yang sangat umum Praktis tidak perlu bertanya Lalu apa rune pengumpulan kejadian yang paling efektif yang bisa didukung oleh tubuhku? Mata Zhou Yuan tampak menyala saat dia menatap Yao Yao Genesis runes tidak mungkin ditulis dengan sembarangan Misalnya, jika kejadian rune tingkat 3 digambar pada seseorang seperti Zhou Yuan Bahkan jika ia mampu mengaktifkannya, itu hanya akan membahayakan tubuhnya Yao Yao merenung sejenak sebelum dengan santai menggambar genesis ki di udara Apakah ini genesis gathering rune yang kamu gunakan sebelumnya? Zhou Yuan mengangguk The genesis rune Yao Yao telah menggambar adalah genesis gathering rune yang paling biasa Itu sama dengan yang ditulis oleh instruktur institut Zhou Agung di tubuh mereka Yao Yao memegang genesis rune brush yang seperti batu giok hijau Dengan lembut menempelkan ujungnya di dagunya ketika dia berpikir dan berkata Ada banyak jenis genesis gathering runes dan aku secara alami tahu orang-orang yang lebih efektif daripada yang ini Seolah-olah gelombang energi tiba-tiba membanjiri Zhou Yuan saat dia dengan cemas menatap Yao Yao Bisakah kamu membantuku menggambar? Setelah melihat tatapan Zhou Yuan, tangan kecil Yao Yao melipat tangan saat dia menundukkan kepalanya Mengungkapkan ekspresi serius Zhou Yuan diam-diam mengambil botol giok dari lengan bajunya 100 minuman bunga Saya menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan ini Yao Yao menerima botol giok dan menghirup sedikit Baru kemudian dia tersenyum puas Tangannya yang indah memutar-mutar genesis rune brush yang hijau jade saat dia berkata Buka pakaianmu Zhou Yuan melepaskan pakaiannya tanpa ragu-ragu Setelah berlatih cukup lama, tubuhnya sekarang terlihat jauh lebih sehat dan bahkan memiliki definisi otot Genesis rune milikku ini disebut Ice and Fire genesis gathering rune dan dapat dianggap sebagai tingkat teratas di antara kelas 1 genesis rune Namun, Anda harus sedikit menderita Tidak masalah Bahwa Zhou Yuan tampaknya tidak keberatan Yao Yao mengangguk Tanpa penundaan, ujung sikat berkedip dengan kilau samar saat mendarat di punggung Zhou Yuan Saat ujung kuas mengalir, stroke genesis muncul satu demi satu Saat kejadian membelai di punggungnya terus muncul Zhou Yuan secara bertahap mulai merasakan sensasi yang aneh Seolah-olah panas berapi dan dinginnya es telah muncul di punggungnya Saat api dan es terus menjalin, rasa sakit menusuk yang intens bisa dirasakan HSS Zhou Yuan megap-megap di udara sejuk Sensasi es dan api jelas tidak menyenangkan Selesai Beberapa menit kemudian, Yao Yao menarik kembali tangannya, mengangkat ujung kuas Orang bisa melihat bahwa pukulan kejadian telah datang bersama untuk membentuk kejadian yang rumit di punggung Zhou Yuan Api dan es tampak bersirkulasi di genesis rune, pemandangan yang agak aneh Saat genesis rune terbentuk, Zhou Yuan merasakan genesis ki di sekitarnya mulai menyatu ke arahnya Ini jauh lebih efektif daripada genesis gathering rune biasa Ini memang sangat luar biasa Ekspresi terkejut terungkap di mata Zhou Yuan Ice gathering rune genesis dan fire ini dua kali lebih efektif dari genesis gathering rune yang normal Dengan ice and fire genesis gathering rune ini, jumlah energi kuarsa yang kuserap selama perjalanan ke air terjun jade spirit ini akan meningkat lagi Kegembiraan membanjiri hati Zhou Yuan Bagaimanapun, kelas A mereka hanya dialokasikan 6 jam dari air terjun jade spirit Karena tidak ada yang bisa dia ubah sehubungan dengan waktu yang dialokasikan Satu-satunya yang tersisa adalah mencoba dan menyerap lebih banyak energi kuarsa selama periode ini Zhou Yuan dengan menyesal berkata, sayang sekali, 6 jam masih terlalu singkat Jika itu sedikit lebih lama, waktu yang dibutuhkan untuk membuka blokir saluran meridian keempat saya akan lebih pendek Efektifitas ice and fire genesis gathering rune ini cukup bagus Jika Su Yue juga memilikinya, dia seharusnya bisa dengan cepat membuka blokir saluran meridian kelimanya Ketika pikirannya mencapai titik ini, sebuah ide tertentu menghantamnya Bakat kultivasi Su Yue sangat tinggi dan dia secara alami tidak menginginkan kemajuannya ditunda Kakak Yao Yao, Zhou Yuan tanpa malu-malu memandang ke arah Yao Yao Apakah mungkin bagimu untuk membantu temanku menggambar salah satu rune pengumpulan kejadian es dan api ini? Alis Yao Yao yang indah terjalin menjadi satu ketika mendengar ini saat dia berkata tanpa ragu sedikitpun Jangan pernah memikirkannya Dia terobsesi dengan kebersihan dan jika bukan karena dia telah hidup dengan Zhou Yuan begitu lama Dia tidak akan membantunya menggambar genesis rune Zhou Yuan buru-buru berkata, dia adalah seorang gadis Wajah cantik Yao Yao sedikit meredah ketika dia mendengar itu adalah seorang gadis Sangat membosankan bagi kakak Yao Yao menghabiskan sepanjang hari di istana Kebetulan Anda bisa mengikuti saya ke grid Zhou Institute untuk jalan-jalan untuk menghilangkan kebosanan Anda Zhou Yuan dengan cepat berkata Yao Yao ragu-ragu untuk sementara waktu Dia telah tinggal di istana selama lebih dari sebulan dan memang sedikit bosan Baiklah, aku akan pergi denganmu Namun, saya hanya akan membantu satu orang Yao Yao mengangguk ringan Namun, dia masih mengambil tindakan pencegahan Jika Zhou Yuan menemukan sepuluh atau delapan gadis, dia benar-benar akan kehilangan itu Zhou Yuan buru-buru mengangguk saat dia menghela napas lega di dalam hatinya Satu sudah jelas karena dia hanya ingin membantu Su Yuwei Ada pun yang lain, begitu dia mempelajari es dan api Genesis Gathering Rune Dia akan mempertimbangkan untuk membantu mereka yang memiliki hubungan baik dengannya Institut Zhou Agung Ketika Zhou Yuan berjalan melewatinya dengan Yao Yao, dia bisa dengan jelas merasakan lingkungan sekitarnya menjadi sungi ketika tatapan tertegun terus-menerus berbalik ke arah mereka dari segala arah Tentu saja, tatapan ini tidak diarahkan kepadanya tetapi Yao Yao yang berjalan santai di sampingnya Dia saat ini masih mengenakan pakaian hijau sederhana Sosoknya cantik dan tinggi, kakinya yang panjang kurus dan ramping, dan pinggang mungilnya yang terlalu tidak masuk akal Dia membawa tuntun malas di lengannya, yang sesekali bisa berbalik dan memutar tubuhnya, meremas lebih dalam kelekuk dadanya yang sedikit berkembang Ini menyebabkan banyak orang diam-diam mengutuk bajingan kecil itu, berharap mereka bisa menggantinya Di atas leher anggun itu ada wajah cantik namun menyendiri yang tampaknya telah diukir dari es Tanda cahaya samar-samar terlihat di dahinya, memberinya suasana misterius, misteri yang bisa dikagumi tapi tidak disentuh Berdasarkan wajah saja, Yao Yao dan Su Yui memiliki daya tarik masing-masing Tetapi Yao Yao memiliki kehadiran yang misterius dan tidak dapat dicabut sebagai kabut Perasaan yang membuat orang mengerti bahwa mereka tidak akan pernah bisa dekat dengannya tetapi tidak bisa membantu tetapi ingin mengejarnya Jadi, ketika Yao Yao muncul di Great Zoo Institute, para pemuda yang dielewati semua kagum dengan kecantikan dan kehadirannya Meskipun takjub dan heran muncul di mata yang mengikutinya, tidak ada yang berani naik dan berbicara dengannya Zou Yuan mengabaikan tatapan ini saat ia memimpin Yao Yao langsung ke kelas A Saat keduanya pergi, para siswa institut Zou Agung meledak menjadi bisikan rasa ingin tahu Gadis yang cantik, siapa dia? Apakah dia juga seorang siswa di institut kita? Aku belum pernah mendengar orang seperti itu di institut Zou besar Sehubungan dengan kecantikan, aku takut hanya Su Yue dari institut Zou Agung kita yang bisa membandingkan Aku merasa gadis ini lebih menakjubkan Cih, aku merasa bahwa Su Yue lebih baik Dia cantik dan mudah didekati Yang ini terlalu dingin dan sepertinya sulit untuk dekat dengannya Dari tempat tertentu di institut Zou besar, Qi Yue dan Liu Xi sedang menonton Zou Yuan dan Yao Yao yang berangkat dengan ekspresi berbeda Ketika Liu Xi memandangi bagian belakang sosok yang sekarang jauh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya dan berkata Orang ini tidak kuat, tetapi kemampuan menggambar kupu-kupunya tidak ada artinya Bertahun-tahun lalu, dia hampir bertunangan dengan Zou Yuan tetapi akhirnya berhasil menolak pernikahan Karena itu, dia tidak pernah melirik ke arahnya Siapa yang bisa membayangkan bahwa gadis-gadis yang muncul di sisi Zou Yuan akan menjadi lebih dan lebih luar biasa Ini secara alami membuatnya merasa sangat tidak nyaman Ekspresi takjub melintas di mata Qi Yue saat dia melihat sosok Yao Yao yang cantik Meskipun wajah Yao Yao dan Zou Yuan memiliki daya tarik sendiri Seseorang yang berstatus tinggi seperti dirinya memiliki preferensi untuk aura perempuan yang mirip dengan Yao Yao Misterius dan sikap acuh-ta'acuh yang membuatnya tampak begitu tinggi sehingga dia praktis tidak tersentuh Mereka yang orang lain tidak pernah bisa dapatkan adalah apa yang diinginkan Qi Yue Tapi aku belum pernah mendengar tentang gadis ini Mengapa dia memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Zou Yuan? Dari mana dia berasal? Mata Qi Yue sedikit menyipit Segera setelah itu, dia tersenyum dan berkata Namun, pangeran kita ini tampaknya baik-baik saja baru-baru ini Dia bahkan punya waktu untuk bermain dengan bunga Apakah ada pembaruan sehubungan dengan masalah yang Anda bicarakan sebelumnya? Kata Liu Xi dengan gigi terkatuk Dia tidak ingin melihat Zou Yuan memiliki waktu yang bebas dan mudah Sudut mulut Qi Yue terangkat sedikit Persiapannya hampir selesai Tiga kelas lainnya juga memiliki beberapa keberatan terhadap enam jam yang dialokasikan kelas A Hari ini akan menjadi hari yang baik untuk mengangkat masalah ini Saat dia berbicara, dia melihat ke arah yang ditinggalkan Zou Yuan Senyum di bibirnya penuh dengan kelucuan Berjalan-jalan dengan kecantikan memang hal yang baik Namun, Anda memilih waktu yang salah untuk melakukannya Berhati-hatilah karena kehilangan seluruh wajah Anda Halaman kelas Ketika Zou Yuan membawa Yao Yao Setiap tatapan segera bergeser dengan wajah Sebelum menjadi terkejut ketika mereka melihat gadis berwarna hijau di sisi Zou Yuan Su Yue sedang berbicara dengan Song Kyu Sui dan yang lainnya ketika dia melihat Zou Yuan Saat dia akan memanggilnya, tubuhnya membeku sesaat ketika matanya yang jernih mendarat di Yao Yao Jantung Su Yue bergetar lemah saat giginya menggigit bibir merahnya Jelas bahwa dia tidak tahu apa hubungan antara Zou Yuan dan gadis berbaju hijau ini Tampaknya pangeran kita ini benar-benar gemar main perempuan Song Kyu Sui merasa tidak adil untuk Su Yue Selama periode waktu ini, Su Yue sudah menjadi orang yang paling disambut di kelas A Bagaimanapun, dia cantik, memiliki bakat luar biasa dan tidak ada jejak kesombongan seorang jenius yang biasa Kakak perempuan Kyu Sui, tolong jangan bicara omong kosong seperti itu Su Yue buru-buru menarik lengan baju Song Kyu Sui Kamu, Song Kyu Sui tanpa daya melirik Su Yue dan berkata dengan suara rendah Kamu putus asa Anda pasti akan benar-benar digunakan untuk seluruh hidup Anda Kami hanya teman Su Yue menjelaskan dengan memerah Cih, Song Kyu Sui melengkungkan bibirnya Apa yang kalian bicarakan? Su Yue tersenyum ketika dia berjalan Pangeran Su Yue tersenyum pada Su Yue sebelum tampaknya melihat ke arah Yao Yao secara tidak sengaja saat dia dengan lembut bertanya Orang ini Zhou Yuan merenung sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata Ini adalah senior kakak perempuan saya Yao Yao meliriknya tetapi tidak membantah Zhou Yuan adalah murid Chang Yuan Karenanya memanggil senior kakak perempuannya dianggap tepat Su Yue agak heran Dia belum pernah mendengar Zhou Yuan memiliki senior kakak perempuan Namun, karena Zhou Yuan mengatakan demikian Dia secara alami memilih untuk percaya padanya Ayo, ikuti aku Zhou Yuan mengabaikan tatapan semua orang dan memberi isyarat kepada Su Yue saat dia membawa Yao Yao ke sebuah ruangan kosong di samping Mata cantik Su Yue dipenuhi keraguan Tapi dia masih mengikuti Ketiganya memasuki ruangan dan Zhou Yuan menutup pintu sebelum mulai melepas pakaiannya Pangeran, apa yang kamu lakukan? Wajah Su Yue langsung berubah menjadi merah padam ketika dia melihat ini Dia menginjak kakinya dengan gugup saat matanya melayang Tidak tahu kemana dia harus mencari Zhou Yuan dengan canggung menggaruk kepalanya dan berbalik Mengungkapkan Ice and Fire Genesis Gathering Rune di punggungnya Aku ingin kamu melihat ini Baru saat itulah Su Yue mengalihkan pandangannya Namun, wajahnya masih merah saat dia menatap Rune di punggung Zhou Yuan Beberapa saat kemudian Dia tersentak kaget Ini adalah Genesis Gathering Rune Zhou Yuan mengenakan pakaiannya kembali dan mengangguk Ini adalah Ice and Fire Genesis Gathering Rune yang digambar oleh senior kakak perempuanku Ini bahkan lebih efektif daripada Genesis Gathering Rune biasa Itulah sebabnya saya mengundangnya untuk membantu Anda menggambar juga Itu akan meningkatkan efektivitas latihanmu di air terjun jadi spirit Su Yue terkejut Dia menatap Yao Yao yang berdiri diam sambil membawa tuntun dengan cara yang agak takjub Jelas bahwa yang pertama tidak pernah membayangkan bahwa yang terakhir akan memiliki pencapaian tinggi dalam Genesis Runes Orang harus tahu bahwa guru Genesis Rune dari Great Zhou Institute tidak dapat menuliskan Rune pengumpulan kejadian yang unik Namun, sementara dia kagum, perasaan hangat mengalir di hatinya karena tindakan Zhou Yuan Zhou Yuan tersenyum pada Yao Yao dan Su Yue saat dia berkata Ada ruang dalam di sini, kalian berdua masuk Aku akan berjaga di luar Yao Yao mengangguk dan berjalan ke kamar dalam Su Yue melirik Zhou Yuan sebelum dengan cepat mengikuti Di dalam ruangan, Yao Yao menatap Su Yue tanpa mengedipkan mata Diam-diam memuji di dalam hatinya Gadis di depannya tampak cerdas dan mempesona Perasaan bersemangat yang dilepaskan oleh mata Su Yue mirip dengan embryo yang indah Kamu disebut Su Yue, kan? Suara Yao Yao sedikit lebih lembut dari biasanya Lagi pula, siapapun akan merasa lebih baik di depan gadis cantik dan cerdas Su Yue mengangguk Dia menatap Yao Yao dan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya Bagaimana dengan kamu kakak? Aku Yao Yao Kalau begitu, bolehkah aku memanggilmu kakak Yao Yao? Yao Yao mengangguk ringan Buka pakaianmu Wajah Su Yue memerah lagi ketika mendengar ini Meskipun mereka berdua perempuan Masih memalukan baginya untuk membuka pakaian di depan orang lain Namun, dia akhirnya tidak penunda melepaskan pakaiannya Saat pakaiannya jatuh, seluruh ruangan bagian dalam tampak menjadi lebih cerah ketika tubuh putih salju yang diberkati dengan lekuk tubuh yang memikat muncul Wajah Su Yue diwarnai merah saat dia berbalik, menampakkan punggung yang cerah dan adil Lengannya memeluk dadanya, sedikit menekankan kurva yang agak penuh Laki-laki manapun akan mimisan melihat pemandangan yang begitu mengembirakan Gadis yang sangat cantik Yao Yao berseru dalam hati dengan kagum sebelum mengambil kuas batu giyok hijau dan memperingatkan Ini mungkin sedikit menyakitkan Su Yue dengan malu-malu mengangguk Kuas batu giyok turun, berkedip dengan setitik cahaya saat mendarat di punggung Su Yue Ujung kuas berputar-putar, menggambar struk demi struk, masing-masing berdenyut dengan energi spirit Sensasi yang membara dan membeku dari punggung Su Yue membuatnya menggertakkan giginya Tetapi dia bahkan tidak mengeluarkan sedikitpun rasa sakit Yao Yao mengangguk setelah melihat ini Ruang dalam sunyi lama sekali sebelum Yao Yao menarik kuasnya Orang akan melihat sebuah rune yang mirip dengan es yang berputar dan api perlahan muncul di punggung Su Yue Itu memancarkan undulasi aneh dan menyerap genesis ki di sekitarnya Eh, namun, saat Ice and Fire genesis rune terbentuk, Yao Yao tiba-tiba menjerit kaget Matanya yang cantik menatap es dan api genesis gathering rune Karena pada saat yang singkat sebelumnya, dia samar-samar merasakan keefektifan rune ini tampaknya tumbuh secara substansial Jangan bergerak Tiba-tiba Yao Yao berkata sebelum dia mengulurkan tangan yang adil dan dengan lembut menekannya di punggung Su Yue Setelah merasakan sesaat, sebuah pandangan bijaksana terungkap di wajahnya yang cantik Tampaknya ada perasaan yin dan yang di kedalaman tubuhnya dan tampaknya sedikit mirip dengan akar legendaris yin yang genesis Tapi mengapa sangat lemah? Itu karena belum dewasa sepenuhnya Yao Yao bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya Akar yin yang genesis ini adalah akar yang sangat unik Itu mirip dengan akar naga suci yang pernah dimiliki Zhou Yuan Memberikan satu kemampuan yang jauh melebihi manusia biasa Namun, akar yin yang genesis dari Su Yue sangat lemah dan mungkin belum sepenuhnya matang Karenanya, Yao Yao tidak dapat memastikan untuk saat ini Kakak Yao Yao, ada apa? Su Yue buru-buru bertanya sambil menatap Yao Yao yang sedang merenung Yao Yao berpikir beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya Lagi pula, tidak perlu membicarakannya karena dia tidak yakin Dia hanya berkata, efek Ice and Fire genesis gathering rune ini bahkan lebih baik untukmu daripada Zhou Yuan Su Yue agak terkejut ketika mendengar ini Namun, dia tidak terlalu memikirkan hal-hal Bagaimanapun, efektivitas genesis runes memang akan bervariasi tergantung pada orangnya dan perbedaannya dapat dianggap normal Setelah selesai menggambar genesis gathering rune, kedua gadis itu berjalan keluar Di luar, Zhou Yuan yang menunggu tersenyum ketika melihat mereka Jadi, Yao Yao dan Su Yue mengangguk Itu bagus Zhou Yuan menghela nafas lega sebelum mendorong membuka pintu kamar Begitu mereka pergi, Zhou Yuan segera merasa tatapan membakar menembak Banyak anak laki-laki di kelas A menggertakkan gigi Itu semua karena tindakan Zhou Yuan telah menimbulkan kebencian terlalu banyak Tidak disangka dia benar-benar menarik dua wanita cantik ke sebuah ruangan kecil Menanggapi tatapan mereka, Zhou Yuan hanya memutar matanya Pada saat inilah sosok bergegas berlari dari luar Itu berkeringat Yang Zai Setelah melihat semua orang, dia buru-buru berteriak Kepala sekolah Chu ingin kita bergegas ke air terjun jadi stirit Sesuatu telah terjadi Zhou Yuan terpana dengan situasi dan bertanya Apa yang terjadi? Anggota kelas A lainnya juga melemparkan tatapan bingung Yang Zai menyeka keringatnya saat dia berbicara dengan gigi terkatuk Itu yang membuat Qi Yue terkutuk Kelas B mereka telah bersatu dengan kelas lain dan mengatakan bahwa waktu alokasi kultivasi untuk air terjun jadi stirit tidak adil Mereka ingin memotong waktu kelas Akita Pada saat kata-kata ini diucapkan, ledakan langsung meletus saat kemarahan menggerakkan kerumunan Mata semua orang sepertinya menyemburkan api Air terjun Roh Giok adalah tanah harta karun dari Institut Zhou besar dan sangat penting bagi mereka Jika waktu yang dialokasikan mereka dipotong, itu pasti akan menyebabkan kecepatan pembukaan saluran semua orang melambat Tindakan Qi Yue praktis memotong jalur kelas A mereka Mata Zhou Yuan sedikit menyipit saat mendengar ini ketika kilatan dingin muncul di dalamnya Taktik Qi Yue ini benar-benar ganas Pada saat Zhou Yuan, Yao Yao, Su Yue dan yang lainnya bergegas ke air terjun jadi stirit, air itu sudah dibanjiri oleh banyak orang Semua siswa dari lima kelas Institut Zhou Agung telah berkumpul di sini Untuk sesaat, itu adalah suara mendidih, penuh dengan kebisingan dan kegembiraan Kelompok Zhou Yuan melewati kerumunan dan tiba di pusat Tatapan mereka menyapu hanya untuk menemukan Cu Tian yang berwajah hijau baja dan Su Hong berdiri di depan yang pertama Di belakang Su Hong adalah Qi Yue dan Liu Xi Ketika Qi Yue melihat Zhou Yuan bergegas, dia mengungkapkan sedikit senyum ke arahnya Namun, senyumnya dipenuhi dengan sensasi bermain-main Cu Tian yang juga melihat Zhou Yuan tetapi tidak mengatakan apa-apa Dia hanya menatap Su Hong dengan wajah marah baja hijau Tinjunnya mengepal begitu keras sehingga suara retak bisa terdengar saat dia berkata dengan suara dingin Su Hong, jangan berlebihan Alokasi waktu air terjun jadi spirit telah diputuskan sejak lama Bagaimana itu bisa berubah sesuai keinginanmu? Hei hei, apa yang dikatakan kepala sekolah Cu? Air terjun jadi spirit adalah tanah harta karun budidaya yang paling penting dari Great Zhou Institut kita Dan kita ingin menggunakannya seefisien mungkin Su Hong memandang Cu Tian yang dan perlahan-lahan berkata Di masa lalu, kelas A adalah kelas terkuat dari Institut Zhou besar kita Dan kami secara alami tidak mengatakan apa-apa sehubungan dengan mereka menggunakan 6 jam air terjun jadi spirit Tapi bagaimana dengan sekarang? Kelas A telah ditekan oleh kelas B kami selama 2 tahun berturut-turut dan tidak lagi menjadi pemimpin kelas Karena memang begitu, bukankah 6 jam sedikit tidak bisa dibenarkan? Cahaya dingin melintas di mata Cu Tian yang saat dia membalas Alokasi air terjun Roh Giok ditentukan oleh keagungannya saat itu Jika Anda memiliki keberatan, pergi mencari keagungannya Su Hong tampaknya tidak keberatan dengan kata-kata ini ketika dia tersenyum dan berkata Sejak grid Zhou Institute didirikan, kita telah bebas untuk memutuskan masalah-masalah institut dan bahkan keagungannya tidak akan mengganggu Karenanya, tidak perlu bagi kepala sekolah untuk menggunakan keagungannya sebagai alasan Dia sudah lama menyerahkan banyak hal dengan Rajaki Sesuatu yang secara alami mengurangi rasa hormatnya pada Zhou King Kau, Cu Tian yang sangat marah Ekspresi galak muncul di matanya saat dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan Tubuhnya segera bergetar ketika aura merah melonjak dari atas kepalanya Aura merah krimson mirip dengan awan merah panjang seratus kaki Panasnya tak tertandingi Ia melayang di langit di atas Cu Tian yang saat cahaya merah menyebar Menyebabkan udara di daerah itu menjadi panas terik Tekanan kuat menyapu keluar pada saat ini Menyebabkan semua ekspresi siswa berubah secara drastis ketika kaki mereka mulai bergetar Jadi ini adalah ahli panggung gerbang surga Sungguh menakutkan Ki yang menerobos gerbang surga cukup kuat untuk menggerakkan gunung dan membelah tanah Kehormatan muncul di mata banyak siswa Kejadian ki yang bisa mereka gunakan pada tahap pembukaan saluran mirip dengan setetes di lautan Dibandingkan dengan praktisi panggung gerbang surga seperti Cu Tian yang Di belakang Cu Tian yang, wajah Zhou Yuan juga dipenuhi dengan keheranan saat dia meliriki merah yang sombong Hatinya bergetar ketika berpikir, apakah ini genesis ki yang telah dipupuk Cu Tian yang, kelas 3 krimson sun ki Ada 9 nilai genesis ki Semakin baik teknik budidaya genesis ki, semakin tinggi tingkat kejadian ki yang dibudidayakan Saat ini, teknik budidaya ki tingkat tertinggi dalam perbendaharaan kerajaan Great Zhou Mereka hanya bisa menumbuhkan kelas 4 genesis ki Huh, mau bertarung Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu Mata Su Hong menjadi lebih beku ketika dia melihat tindakan Cu Tian yang Dia juga melangkah maju sebagai genesis ki yang sama kuatnya meledak dari atas kepalanya seperti bintang jatuh Kejadian ki ini mirip dengan semburan perak dan dipenuhi dengan dingin yang menusuk tulang Aura dingin membentang, menyebabkan embun beku tumbuh di tanah sekitarnya Grad 3 genesis ki, silver frost ki Sebagai dua ahli tahap gerbang surga saling berhadapan, tekanan mencekik menyebar Menyebabkan banyak siswa yang hadir merasakan gelombang ketakutan Takut bahwa mereka akan terjebak dalam gempa susulan Setelah semua, pertempuran antara praktisi gerbang surga tidak seperti pertarungan kekanak-kanakan dari praktisi tahap pembukaan saluran Itu adalah tahap di mana bahkan gerakan sekecil apapun akan menyebabkan gunung runtuh dan bumi membelah Kepala sekolah Cu, guru kelas Su, ini bukan tempat untuk bertarung Namun, sementara Cu Tian yang dan Su Hong bentrok dengan aura mereka Seseorang akhirnya berteriak mematahkan konfrontasi antara keduanya Orang yang berteriak adalah pria berjubah hitam Itu adalah master kelas C, Kim Xiao Dua master kelas lainnya juga buru-buru memanggil Bagaimanapun, itu tidak akan menguntungkan kedua belah pihak jika mereka bertarung di sini Mengikuti interupsi dari master kelas lainnya Cu Tian yang dan Su Hong tahu bahwa mereka tidak bisa benar-benar melakukannya Keduanya segera mendengus dingin ketika aura merah dan perak seperti es merah ditarik Bersembunyi di bagian atas kepala masing-masing Cu Tian yang dengan dingin menyatakan Huh, aku pasti tidak akan setuju untuk mengubah aturan air terjun jadi stirit Kemarahan muncul di mata Su Hong Tepat saat dia hendak berbicara, Ki Yue tiba-tiba tersenyum dan berkata Kepala sekolah Cu, proposal kami tidak ditujukan terhadap kelas A Tetapi untuk semua siswa institut Zou besar kita Kepala sekolah harus tahu betapa pentingnya air terjun jadi stirit bagi kami para siswa Di masa lalu, alokasi didasarkan pada bagaimana kelas A berdiri di atas semua kelas lainnya Karenanya tidak ada dari kami yang memiliki perbedaan pendapat terhadap kelas A yang memiliki 6 jam Tapi kelas A saat ini sedang menurun Jika masih dibiarkan menghabiskan begitu banyak waktu Bukankah itu akan menjadi terlalu tidak adil bagi siswa lain Jadi, merelokasi waktu kultivasi adalah apa yang semua orang inginkan Suara Ki Yue terdengar lurus dan menakjubkan Menyebabkan banyak siswa di sekitar air terjun jadi stirit diam-diam mengangguk setuju Semua orang tahu bahwa air terjun jadi stirit sangat berguna Bagi mereka yang berada di tahap pembukaan saluran Jika mereka dialokasikan sedikit waktu lagi Tingkat pembukaan saluran mereka akan naik Sehubungan dengan mendapatkan manfaat untuk diri sendiri Semua orang akan selalu sedikit egois Ki Yue tertawa di dalam ketika dia melihat pengakuan dari kerumunan Dia menatap ekspresi yang semakin jelek di wajah Cu Tian yang sambil melanjutkan Kepala sekolah Cu, meskipun kamu adalah ketua kelas dari kelas A Jangan lupa bahwa kamu juga adalah kepala sekolah dari Institut Zou besar Jika Anda tidak adil, saya khawatir Anda akan kehilangan kemauan orang-orang Ekspresi Cu Tian yang berubah sepenuhnya Karena kata-kata Ki Yue ini praktis menempatkan kepalanya di atas talenan Jika dia berani menyangkal mereka Itu pasti akan membuat siswa lain menentangnya Kamu, pipi Cu Tian yang berkedut samar Di belakang Cu Tian yang, banyak siswa kelas A juga terdiam Sementara wajah mereka juga menjadi agak jelek Setelah semua, Ki Yue dengan tabah meraih fakta bahwa Hasil saat ini dari kelas A mereka tidak baik Dan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin kelas Ini adalah poin yang tidak bisa mereka sangkal Menurut aturan, jika kamu ingin mengambil tempat kelas A sebagai pemimpin kelas Kamu harus menunggu sampai kelas A kehilangan tempat pertama dalam ujian peringkat kelas selama 3 tahun berturut-turut Karena ujian peringkat kelas akhir tahun belum tiba Bukankah menendang kelas A dari status pemimpin mereka menjadi terlalu tidak sabar Sementara banyak ekspresi siswa kelas A diputar Suara tenang tiba-tiba terdengar Banyak tatapan menyatu ke arah asal suara itu Hanya untuk menemukan bahwa itu adalah pemuda yang kurus dan ilmiah yang berdiri di belakang cutianya Itu adalah Zhou Yuan Ki Yue samar-samar tersenyum ketika dia melihat bahwa Zhou Yuan telah berbicara Karena kelas A saat ini telah kehilangan tempat pertama dalam ujian peringkat kelas selama 2 tahun berturut-turut Tahun ini secara alami tidak terkecuali Karena itu, menjadi pemimpin kelas sekarang hanya ada dalam nama Tidak perlu bagi pangeran Zhou Yuan untuk memaksakan hal ini Aturan adalah aturannya Selain itu, saya tidak percaya bahwa kelas A kami akan kehilangan tempat pertama tahun ini Zhou Yuan juga tersenyum Suaranya datar dan tidak goyah Mata Ki Yue menyipit saat jijik muncul dari sudut mulutnya Menyamakan gayung bersambut saat dia menjawab Pendapat pangeran Zhou Yuan tampaknya agak naif Hanya ada beberapa bulan sampai ujian peringkat kelas akhir tahun dan hasilnya sudah lebih dari jelas Mengapa kelas A masih menghabiskan 6 jam pelatihan air terjun jadi spirit dan membuang-buang sumber daya budidaya ini? Zhou Yuan menggelengkan kepalanya Saya tidak merasa bahwa pelatihan air terjun jadi spirit kelas A kami adalah pemborosan sumber daya budidaya Ki Yue dengan dingin terkekeh Karena kamu bersih keras-keras kepala dengan kata-kata Apakah kamu berani membuktikan kata-katamu dengan tindakan? Oh, alis Zhou Yuan sedikit terangkat Tenang, aku tidak berencana bertanding dengan kalian Itu akan sedikit terlalu tidak adil Ki Yue tersenyum dangkal Nada suaranya penuh dengan penghinaan dan penghinaan Menyebabkan wajah banyak siswa kelas A berubah menjadi hijau baja karena marah Ki Yue menunjuk ke air terjun jadi spirit yang mengalir sebagai tatapan menembus muncul di matanya Jika Anda tidak yakin, kita masing-masing akan mengirim satu perwakilan ke air terjun jadi spirit dan melihat siapa yang bertahan paling lama Ini secara alami akan menunjukkan dengan tepat siapa yang menyanyiakan sumber daya budidaya ini Pada saat inilah akhirnya dia mengungkapkan rencananya Cu Tianyang berkata dengan suara rendah Anda telah lama membuka enam saluran meridian dan kualitas tubuh Anda sangat tinggi Siapa yang bisa bertahan selama kamu di air terjun jadi spirit? Meskipun kinerja Zhou Yuan di air terjun Roh Giok sangat luar biasa dan waktu ia berhasil bertahan semakin lama Seseorang harus tahu bahwa Ki Yue dapat melakukan hal yang sama hanya dengan kualitas tubuhnya yang tinggi Ki Yue dengan acuh tak acuh berkata Jika kepala sekolah Cu merasa ini tidak adil Anda hanya bisa menyalahkan kelas A Anda karena tidak memiliki siapapun yang mampu mencapai enam saluran Emosi membanjiri mata Cu Tianyang Tepat saat dia hendak berbicara, Zhou Yuan berkata Apa taruhannya? Zhou Yuan bisa tahu bahwa Ki Yue telah siap dan tidak akan membiarkan masalah ini turun begitu mudah Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa mereka harus melalui itu tidak peduli apa Taruhannya iya, jika kelas B kami menang Kelas A harus tiga jam waktu pelatihan Dua jam akan berakhir dengan kelas B saya dan sisa jam akan dibagi di antara tiga kelas lainnya Bagaimana kedengarannya? Sudut-sudut bibir Ki Yue terangkat saat dia menatap Zhou Yuan seolah-olah yang terakhir adalah mangsa yang akan ditangkap Tiga jam Kemarahan segera menutupi wajah siswa kelas A lainnya ketika mereka mendengar ini Praktis setengah dari kelas A mereka 6 jam akan diambil Ini akan menjadi pukulan yang sangat besar Para siswa dari kelas lain tidak berkomentar Jelas dari situasi saat ini bahwa kelas A dan kelas B bersaing Namun, mereka akan lebih puas jika mereka akhirnya bisa mendapatkan waktu pelatihan tambahan air terjun jadi spirit Oleh karena itu, sebagian besar siswa memutuskan untuk menunggu dan melihat dari sela-sela berkaitan dengan sombong Ki Yue Mata Zhou Yuan menyipit saat dia melihat Ki Yue yang tersenyum Sesaat kemudian, dia perlahan berkata Tiga jam ya Berurusan Namun, jika kamu kalah Kelas B juga perlu membayar tiga jam waktu budidaya air terjun jadi spirit Jika mereka saling berhadapan, Zhou Yuan, yang belum membuka saluran meridian keempatnya Tidak mendukung peluangnya melawan enam saluran Ki Yue Tetapi jika mereka berkompetisi dalam pelatihan air terjun jadi spirit Zhou Yuan yakin bahwa dia tidak perlu takut dengan murid-murid Institut Zhou Agung Dia tahu Ki Yue sudah siap, tapi dia seharusnya tidak memandang rendah Zhou Yuan Selain itu, mirip dengan bagaimana Ki Yue mengamati enam jam milik kelas Amerika Zhou Yuan juga merasa bahwa enam jam ini terlalu pendek Dia hanya tidak pernah memiliki pembenaran sejauh ini dan tidak dapat mengubah apapun Karena Ki Yue tiba-tiba memutuskan untuk mengirim hadiah besar Zhou Yuan tidak punya alasan untuk menolak Ekspresi Ki Yue berubah sedikit kaku pada saat ini Jelas tidak siap untuk perjanjian langsung Zhou Yuan Namun, dia segera mengingat kartu truthnya yang tersembunyi dan tatapan ganas yang menakutkan melintas di matanya Baik, jika kami kalah, kelas B kami juga akan hilang tiga jam Saat kata-kata Ki Yue memudar, keributan meledak dari banyak siswa di sekitarnya saat mereka dengan cepat mulai bergerak Dari kelihatannya, tidak perlu menunggu sampai ujian peringkat kelas akhir tahun Bentrokan antara kelas A dan kelas B akan dimulai di sini Namun, jelas bahwa mereka lebih menyukai kelas B karena kelas B memiliki Ki Yue Sebagai satu-satunya siswa enam saluran di Institut Zhou besar saat ini Ia adalah eksistensi yang menjulang tinggi di atas semua orang Di sisi lain, Zhou Yuan hanya membuka tiga saluran meridian Bagaimana mungkin dia bisa cocok dengan Ki Yue? Mengapa pangeran Zhou Yuan yang biasanya tenang dan berkepala dingin kehilangan ketenangannya hari ini? Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih, bye-bye